Kembali di Sampai Indonesia Malam bersama saya Friska Klarissa. Terbitnya peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang cipta kerja menuai polemik di masyarakat. Meski pemerintah melalui Menko Polhuka menyatakan perpu cipta kerja prosedural, tetapi urgensi penerbitan perpu dinilai pakar hukum menerabah seputusan MK, bahkan cacat prosedural. Pemerintah memberi kado tahun baru bagi pekerja dengan menerbitkan perpu cipta kerja. Menko Polhuka Mahfud MD menyebut terbitnya perpu cipta kerja telah sesuai prosedur. Menurut Mahfud, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan terbuka perpu cipta kerja diuji secara politik di DPR atau political review, termasuk uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu dipercepat karena dinilai pemerintah mempermudah pekerja. Jadi saudara, undang-undang cipta ker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur korupitnya itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi siapa dengan itu ingin mempermudah pekerja. Malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua, sehingga nanti di perpu itu sudah dibahas semuanya dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri merupakan seperti itu. Tapi saya katakan kalau secara teori sudah tidak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya. Selaras dengan itu, Presiden Jokowi menganggap wajar terkait pro kontra produk hukum atau aturan tertentu. Jokowi memastikan perpu cipta kerja sudah sesuai aturan dan akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Kemudahan, sehingga kita harapkan di tahun 2023 ada optimisme karena PPKM sudah. Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 telah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saat itu, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan Undang-Undan Dasar 1945. Wajib diperbaiki dalam waktu dua tahun, jika tidak diperbaiki maka dinyatakan inkonstitusional permanen. Menangguhkan segala kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak luas serta larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, bukannya melakukan perbaikan, pemerintah justru membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memang berhak menetapkan perpu terkait kegentingan yang memaksa. Namun, ada tiga syarat berdasarkan putusan MK. Yang pertama, terkait adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan Undang-Undang. Terjadinya kekosongan hukum atau Undang-Undang yang ada tidak memadai, serta kekosongan hukum tidak dapat diisi dengan Undang-Undang yang baru karena membutuhkan waktu lama dalam proses pembuatannya. Pakar Hukum Tata Negara B. Fitri Susanti menilai perpu nomor 2 tahun 2022 terkait pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, cacat prosedural, dan akal-akalan pemerintah. Kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada hukum Tata Negara Indonesia. Karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira substansi nanti Mbak Mira yang akan lebih paham. Di proses ya, bahwa bentuknya perpu aja mas, itu kita harus kritik betul. Karena perpu itu wilayahnya berbeda dengan Undang-Undang biasa. Peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang. Materi muatannya memang sama dengan Undang-Undang, karena itu bisa digunakan untuk menggantikan Undang-Undang, tapi perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa. Bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Dan kita harus ingat para pendiri bangsa ini, ketika merumuskan Pasal 22 Undang-Undang Dasar, itu berpikir dalam konteks hukum Tata Negara darurat. Jadi kita mesti melihat harus ada situasi yang betul-betul, katakanlah kalau perpunya nggak keluar pada hari ini, besok Indonesia akan bangkrut. Atau akan musnah. Ada perpunya alam luar biasa. Harusnya begitu. Bagaimana sebenarnya prosedur pembuatan perpu dan apa implikasi hukum? Dari terbitnya perpu cipta kerja, kita bahas bersama pakar hukum Tata Negara, Ferry Amsari, dan kami juga telah mengundang perwakilan pemerintah melalui KSP, tetapi belum ada yang mengonfirmasi hadir hingga saat ini. Kita sapa terlebih lalu, Bung Ferry, selamat malam. Selamat malam, Mbak Prisca. Kalau kita lihat dari putusan MK nomor 91 tahun 2021, menurut pemerintah itu tidak membatalkan isi atau materi dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ke arah prosedur, dan dianggap perpu ini sesuai dengan prosedur. Anda melihat demikian? Ya, dari 9 poin amar putusan MK nomor 91 PUU 18 Hermawi tahun 2020, tidak satu pun yang memerintahkan dikeluarkannya perpu. Perintah itu semua berkaitan dengan perbaikan prosedural pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya akan terasa janggal sekali kalau kita baca perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Di konsideransinya, di bagian pertimbangan, disebutkan bahwa ini adalah upaya perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perpu bukanlah perbaikan Undang-Undang. Perpu itu berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dibentuk, dikeluarkan karena hal ihwal kegentingan memaksa. Hal ihwal kegentingan memaksa berdasarkan putusan MK yang lain, nomor 138 tahun 2009 ketika itu Proh Mahfud masih ketuanya, disyaratkan tiga keadaan bisa dikeluarkan. Satu, keadaan yang memaksa. Tanpa dikeluarkan perpu, terjadi kondisi yang genting memaksa. Kedua, ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Pengaturannya ada tapi tidak terkait dengan masalah yang dipersoalkan. Atau ada kekosongan hukum. Dan yang ketiga, itu prosedural pembentukannya dibutuhkan secepat-cepatnya. Maka tiga hal itu jadi standar. Proh Mahfud itu yang ngeluarin. Kalau sekarang berlaku seperti ini, implikasinya apa begitu sederhananya? Yang akan dirasakan pekerja yang mendapatkan, kalau kita lihat dampak dari perpu ini, misalnya apa itu sederhananya, Bung Ferry? Ya, perpu ini sebenarnya jalan memutar, akal-akalan dari Presiden dan pemerintah untuk memperlakukan undang-undang cipta kerja. Jadi ini copy-paste undang-undang cipta kerja yang kemudian janggal. Akibatnya ketata negaraan kita jadi rusak. Besok ke depan, kalau ada undang-undang yang tidak sesuai undang-undang dasar, dibatalkan MK, Presiden tinggal keluarkan perpu. Kalau kemudian upaya checks and balances dari masing-masing lembaga, kalau pembentuk undang-undang otoriter, nanti mekanisme saling koreksinya di MK. Begitu dikoreksi karena tidak sesuai undang-undang dasar, pembentuk undang-undang suka-suka saja mengeluarkan perpu, karena Presiden adalah pembentuk undang-undang. Nah ini yang akan merusak hak-hak konstitusional orang, orang akan susah memperjuangkan berbagai hal. Nah lebih parah kalau dilihat dari perpu ini, coba perhatikan baik-baik, dia menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu dicabut. Mana mungkin perbaikan mencabut undang-undang. Lalu lucunya lagi, bagi saya lucu sekali, karena setelah dicabut, perpu ini memperlakukan peraturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja. Jadi undang-undangnya, payungnya dibatalkan, tetapi peraturan pelaksananya dipakai. Di dalam ilmu perundang-undangan, mana ada yang seperti ini? Kalau dianggap ini tidak tepat, Bung Ferry, jika nanti ada political review oleh DPR, itu apakah cukup pun dibawa ke judicial review? Apakah itu cukup untuk mengoreksi? Jikalau ditemukan hal yang tidak sesuai di perpu ini? Political review yang disebut proh mafud, itu kan juga akal-akalan. Kenapa? Kan perpu ini dianggap ruangnya presiden, lalu objektifitasnya akan diuji dalam political review di DPR. Ujungnya kalau DPR setuju, akan jadi undang-undang. Tidak setuju, akan dibatalkan. Nah pertanyaan saya, bagaimana mungkin DPR menolak sesuatu yang dibuatnya bersama dengan presiden, karena isinya adalah undang-undang cipta kerja. Jadi tidak mungkin DPR itu akan menolak. Oleh karena itu, bagi saya, political review, tidak masuk akal, judicial review komposisi hakim konstitusi sudah diromba, yang menjadi mayoritas dalam menyatakan undang-undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat sudah dipecat oleh DPR, diganti, sehingga komposisinya saya yakin ini menjamin, agar perpu bisa menjadi undang-undang. Kurang lebih ketika perpu ini jadi undang-undang, ini adalah undang-undang cipta kerja versi 2.0 ya. Apanya, jubahnya berbeda, tetapi isinya masih sama. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kalau pemerintah, katanya, membuka ruang, misalnya jika harus debat soal isi substansi perpunya, menurut Bung Ferry, apa langkah yang paling tepat? Apakah satu-satunya uji materi ke Mahkamah Konstitusi, meskipun tadi Bung Ferry meragukan itu? Ya, pada dasarnya tentu masyarakat karena kita semua ikut berpikir ya, apakah ini semua sudah direkaya, tentu kita meragukan pilihan-pilihan hukum yang dibuka, apalagi terlalu percaya diri pemerintah. Silahkan, kalau Anda tidak suka, uji dan nanti kita buktikan. Padahal semua sudah direkayasa. Nah, tentu secara konstitusional pilihan kita terbatas. KMK walaupun mungkin akan kalah, tidak apa-apa, sepanjang kita bisa membuktikan betapa pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang bermasalah di Republik ini. Bahkan, tindakan Presiden itu juga bisa dipermasalahkan sebagai tindakan pejabat tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara. Karena saya ingat saya, tindakan pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan itu dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang yang ujungnya dinyatakan tindakan itu tidak sah. Jadi masih banyak langkah yang mungkin bisa dipakai. Saya cuma kasih tahu, semua langkah itu sudah diakal-akalkan oleh pemerintah agar kemudian kepentingan publik bisa dikalahkan. Ini yang harus dibuktikan nantinya, kalau ada yang tidak setuju, pakai langkah hukum dan kita masih berharap bahwa penegakan hukum ini bisa sesuai dengan fungsinya untuk menegakkan hukum itu sendiri. Tidak seperti yang diregukan tadi. Terima kasih, Bung Ferry Amsari, Pakar Pung Tata Negara telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.